Partai Gerindra resmi mengusung Sudirman Said sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Penetapan bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Gerindra ini dilakukan di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku jika ia sempat galau saat menentukan pilihan. Ia bahkan harus turun langsung ke struktur partai di Jawa Tengah untuk mendengar langsung aspirasi kader. Sementara untuk mencari bakal calon wakil gubernur Prabowo berpesan agar mantan Menteri ISDM di Kabinet Kerja itu atau Sudirman Said mencari sosok yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik agar mampu membentuk organisasi pemenangan sekaligus memantapkan koalisi partai pendukung dalam upaya memenangkan pilkada Jawa Tengah 2018. Setelah kita adakan canvassing rembuk akhirnya kita putuskan untuk Jawa Tengah Partai Gerindra akan mencalonkan Saudara Sudirman Said sebagai calon gubernur. Kami ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras dan kami juga sekarang memberi tugas kepada Pak Sudirman Said dalam waktu yang singkat harus mencari wakil yang kuat, wakil yang benar-benar mencerminkan harapan rakyat Jadi proses sangat terbuka, sangat demokratis, kami berdua nyaman menemukan proses itu sampai pada tanggal 27 November kemarin kami diundang di hadapan 1.300 kader untuk menyampaikan misi-misi kemudian diantaranya diberi kesempatan untuk memberikan satu regulasi. Mantan Menteri ISDM Sudirman Said resmi diusung Gerindra untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Sudirman Said adalah mantan Menteri era pemerintahan Jokowi yang kedua kalinya yang diusung oleh Gerindra. Sebelumnya Gerindra mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta. Sudirman Said dan Anies Baswedan pernah menjadi Menteri di Kabinet Jokowi JK. Keduanya kini berada dalam satu naungan Partai Gerindra, Partai Oposisi Jokowi JK. Bedanya Anies telah memenangkan Pilgada DKI Jakarta, Sudirman Said baru akan maju dalam Pilgub Jawa Tengah setelah diumumkan secara resmi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Prabu Siang. Dalam deklarasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyatakan ia dan Sudirman Said sudah lulus dari Kabinet Jokowi, bahkan keberadaan mereka menjadi keuntungan bagi Prabowo. Bagi Sudirman Said, menjadi bakat calon Gubernur Jawa Tengah melalui Gerindra adalah langkah awal untuk masuk ke ranah politik. Jangan elit yang menentukan, ya kan? Jangan elit menentukan. Jangan sama-sama pernah berada di Kabinet bersama-sama. Pernah menentukan? Ada yang menyebut katanya lulus cepat, Pak itu. Lulus cepat. Kata Pak Prabowo, ya nguntung saya. Mungkin Pak Anies akan ikut kampanye karena beliau sejak lama berjuang bersama dan tahu betul saya bagaimana jadi pasti ikut mengendors. Tapi tentu saja, Pak Anies punya tanggung jawab berat di Jakarta, jadi saya juga tidak boleh terlalu mengganggu kegiatan beliau. Terima kasih.